Hai saya akan berbagi cara mendaftar NPWP online terbaru teman-temannya sampai selesai teman-temannya cukup menggunakan HP saja teman-teman jadi simak video ini teman-teman hai 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 saya akan mengadakan giveaway ya yang mana Insyaallah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari Sabtu di setiap pekan lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi cara mendaftar NPWP online terbaru teman-temannya sampai selesai teman-temannya cukup menggunakan HP saja teman-teman jadi simak video ini teman-teman Oke teman-teman di sini teman-teman langsung aja untuk membuat NPWP secara online ya saya sangat mudah sekali ya yang pertama yang bukan lakukan yaitu tapi adalah email yang pertama aktifasi login pengisian data ya lalu membuat pernyataan teman-teman untuk pengisian pernyataan dan yang terakhir kirim permohonan cuma itu aja teman-teman untuk tahan banyak teman-temannya oke selanjutnya yang perlu kalian persiapkan juga disini adalah email ya tuh jelas lalu kartu tanda penduduk ya dan juga kartu keluarga atau kakak teman-teman nah disini teman-teman untuk tahap aktifasi langkah pertama kalian tinggal masuk ke situs erec.pajak.gut.id teman-teman ya pada ada poster karyan bebas ya mau Mozilla mau Google Chrome itu bebas teman-teman lalu klik aja daftar teman-teman nah lalu selanjutnya disini langkah yang kedua kalian mengisikan email dan kode capca lalu klik daftar teman-teman nah selanjutnya kan bisa cek email nanti kalian akan dapat link verifikasi disitu kalian klik aja linknya teman-teman ya oke nah selanjutnya kalian tinggal mengisikan identitas yang lengkap pada kolom yang tersedia teman-teman misal jenis nvp nya jika kalian milik orang pribadi ya lalu sesuai nama sesuai ktp kalian isi juga lalu ada alamat email password ya nomor handphone dan seterusnya kalian isi sampai lengkap teman-teman nah nanti setelah misi lengkap kalian akan mendapat link aktifasi lagi teman-teman ya kalian cek aja di email kalian ya pasti nanti ada nanti ada link aktifasi tinggal kalian klik linknya teman-teman selanjutnya kalian login lagi teman-teman ya login ya di situs erec.pajak.gut.id tadi 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 kan kalian udah daftar nah sekarang kalian tinggal mengisikan alamat email kalian password dan kode capca karena kalian tadi udah berhasil daftarkan awalnya lalu klik login teman-teman nah disini kalian akan diarahkan untuk melakukan pengisian data teman-teman dari kategori identitasnya dari penghasilan alamat domisili alamat KTP alamat usaha info tambahan persyaratan pernyataannya dan p223 teman-teman itu kalian isi lengkap ya Nah selanjutnya untuk pernyataannya akan memberikan checklist aja teman-teman pernyataannya kalian centang centang itu aja teman-teman lalu klik aja next nah disini untuk pemberitaan mengikuti tarif umum PP23 ya di sini ya ini bisa kalian cek list ya lalu klik simpan teman-teman seperti itu ya nah disini juga kalian klik simpan lagi untuk yang lebih detail dari pemberitahuan PP23 ya kalian klik simpan dan selanjutnya kirim permohonan yang teman-teman teman-teman ya nanti disekan diharuskan untuk meminta token teman-teman disitu kan klik aja minta token di situ nanti token akan dikirim via email teman-teman nanti kalian buka email lagi nanti tinggal kalian copy aja ya nama sebelumnya kalian harus memasukkan kode rapsha terlebih dahulu Oke nah lalu ketinggalan pas tekan aja ya di bagian isi token ini ya dan pas tekan lalu klik kirim Hai nah Alhamdulillah nanti setelah menunggu beberapa saat nanti ke link kalian atau link L apa namanya KTP sorry link NPWP elektriknya nanti akan ada di email kalian ya atau e NPWP nya ya jadi nanti bisa kalian download nanti bentuknya PDF teman-teman seperti itu ya sangat mudah sekali semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai